Halo, kami dari I Am Teacher. Kali ini, kami akan menjelaskan fitur-fitur yang dapat Anda gunakan pada menu album. Untuk mengakses menu album, Anda dapat mengeklik tulisan album yang tertera pada menu bar. Apabila Anda belum pernah membuat album, halaman akan ditampilkan seperti ini. Untuk membuat album baru, klik tombol Buat Album yang terdapat pada bagian kanan atas dan bagian tengah halaman. Tombol pada bagian tengah hanya akan muncul apabila akun Anda tidak memiliki album apapun. Setelah Anda dialihkan ke halaman pembuatan album, Anda akan melihat kolom nama album yang telah terisi secara otomatis. Anda dapat mengganti nama album sesuai dengan keinginan Anda. Nama album yang diperbolehkan maksimal berjumlah 30 karakter. Tekan tombol Lampirkan untuk mengunggah foto dan video. Pilih foto dan video yang ingin Anda masukkan ke album. Foto yang dapat Anda unggah maksimal berukuran 12 MB, sedangkan ukuran video maksimal berjumlah 300 MB. Anda dapat menambahkan keterangan pada masing-masing foto dan video dengan mengeklik kotak di bawah thumbnail. Keterangan yang dapat di-input maksimal berjumlah 50 karakter. Klik tombol Konfirmasi untuk menyimpan tulisan. Apabila seluruh foto dan video telah terunggah, pilih opsi Penerima Album. Untuk membuat album pribadi yang tidak dapat digunakan orang lain, pilih opsi Private. Sedangkan untuk membagikan album dengan orang tua yang terdaftar di kelas Anda, klik opsi Pilih Penerima. Klik tombol Buat untuk membuat album baru. Album akan muncul pada halaman album I Am Teacher. Push notification akan segera dikirimkan ke aplikasi I Am School. Foto dan video pada album dapat diunduh melalui aplikasi I Am School. Anda juga dapat melakukan pencarian album berdasarkan nama siswa atau nama album. Jika Anda mengeklik tulisan Lihat Semua Foto dan Video, Anda dapat melihat seluruh unggahan Anda tanpa perlu mengeklik masing-masing album. Anda dapat menyortir unggahan melalui drop-down menu yang terletak di atas tombol Pilih Semua. Pada drop-down menu pertama, Anda dapat memilih kategori Semua Foto dan Video, Lihat Foto, atau Lihat Video. Kemudian pada drop-down menu kedua, Anda dapat menyortir foto dan video berdasarkan kategori Semua dengan deskripsi atau tanpa deskripsi. Lalu pada drop-down menu ketiga, Anda dapat melihat foto dan video berdasarkan bulan pengunggahan. Apabila Anda mengeklik tombol Pilih Semua, seluruh unggahan akan terpilih secara otomatis dan tombol unduh serta hapus file akan diaktifkan. Klik checkbox pada bagian kiri atas masing-masing unggahan apabila Anda tidak ingin memilih foto atau video tersebut. Untuk mengunduh foto atau video, tekan tombol unduh. Klik foto atau video untuk memperbesar tampilan unggahan. Dengan begitu, Anda dapat menambahkan atau menyunting deskripsi foto secara langsung. Anda juga dapat mengunduh atau menghapus file melalui tombol unduh dan hapus file yang telah tersedia. Untuk menghapus foto atau video, tekan tombol hapus file. Apabila Anda ingin menambahkan foto atau video baru pada album yang telah Anda buat, klik tombol tambahkan foto atau video. Setelah itu, klik tombol lampirkan dan pilih file yang ingin Anda unggah. Anda dapat mengganti status album yang telah dibagikan menjadi album privat. Anda juga dapat menambahkan penerima album. Judul dari album yang telah dibagikan juga dapat disunting dengan cara mengeklik ikon pensil di sebelah judul. Apabila Anda menekan tombol edit, Anda akan dialihkan ke halaman yang serupa dengan halaman pembuatan album. Pada halaman tersebut, Anda bisa menyunting judul dan pengaturan pembagian album serta menambahkan foto atau video baru ke album tersebut. Suntingan pada album akan diaplikasikan secara langsung pada I Am School. Untuk menghapus album, klik tombol hapus album yang terletak di sebelah tombol edit. Semoga membantu.